Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di pelajar matematika di kelas 10 KUIKULUM 2013, yaitu mengenai persamaan eksponensial, atau persamaan pangkat. Nah, soal ini diambil dari buku cetak matematika kelas 10, penambitnya elah nggak, penulisnya Bapak Sukini. Nomor 7, LKX4, halaman 23. Oke, kita lihat langsung ya. 39, X-1, 39, 1-4 X. Nah, ini ya. Nah, ini strateginya adalah menyamakan bilangan pokoknya. Jadi, maksudnya gini nih, 9 itu ya, kita ubah nih. 3 pangkat 2, X-1. Jadi strateginya gitu, menyamakan kiri-kanan. Nah, sampai sini ada sifat. Ada sifat pangkat. Ya, ini sebenarnya sudah dikenalkan di kelas 9. Bila berpangkat, dipangkatkan. Pangkatnya dikali. Nah, ini jadi dikali. Tapi hati-hati ya, ini kalinya itu ayun-ayun. Nah, gitu. Kebagian, ya. Jadi, 3 pangkat 2, X-2. 3 pangkat 1, min 4 X. Sampai sini, 3-nya sudah sama. Jadi, kita tinggal ngajain pangkatnya saja. Jadi, 3 X-2. Terlalu semangat ya. 2 X ya. Pangkatnya 2 X, min 2. Sebenarnya, 1 min 4 X. Sampai sini, kumpulin X-nya di sebelah kiri. Jadi, 2 X. Tambah 4 X. Kenapa tambah ya? Oh, itu karena pindah ruas. Kalau pindah itu, min jadi plus. Plus jadi min. Nah, yang ini juga pindahin 1 tambah 2. Ini dikerjakan jadi 6 X gitu ya. Jadi, 3. Bagi 6, bagi 6. Oke, jadi 3 berenam. 1 berenam. Sampai sini, dapat X-nya. Nah, sekarang lanjutan soalnya. Fy sementingan ini. Oh, ada suatu fungsi. Kita tulis ya. Fy sementingan Y kuadrat. 2 Xy tambah 4 X kuadrat. Nah, sampai sini kan X-nya sudah dapat ya. Diisi saja. Y kuadrat ditambah 2. Setengah Y. 4 kali setengah kuadrat. Y kuadrat. Ini kecoret ya. Jadi, tinggal Y saja. Yang ini, 4 dikali sampai 4. Ya, setengah dikuadrat-in. Kalau gitu sekarang, jadi 1. Nah, dapat nih. Erg-nya segini. Nah, sekarang dia minta nilai minimum. Nah, itu dulu di kelas 9 ya. Untuk iklim 2013, itu pernah diajarkan mengenai fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat itu begini. Kalau persamaannya dulu Y sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C. Nah, ini sebenarnya kayak gini hurufnya, variabelnya bebas apa saja ya. Ini dulu dalam X dan Y gitu ya. Nah, itu. Ada dua tipe. Kalau A-nya lebih besar dari 0, A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, ya. A lebih besar dari 0, bentuknya senyum. Kalau A-nya lebih besar dari 0, bentuknya cemerut. Nah, gitu. Nah, yang ini itu namanya nilai minimum. Yang sebelah sini, nilai maksimum. Begitu. Nah, lalu minimum maksimumnya itu adalah koordinatnya itu ya. Dibilangnya koordinat titik optimum. Ada yang bilang titik puncak. Untuk yang ini ya. Ini titik lembah gitu ya. Nah, boleh. Bebas apa saja istilahnya ya. Itu gini. Min B per 2 A. Satu lagi. Min D per 4 A. Nah, jangan lupa dulu-dulu ada min ya. Nah. A, B-nya apa? A-nya ngambil dari ini. A-nya yang koefisien X kuadrat. B-nya itu yang nempel sama X saja. Nah, D-nya apa? Oh, D-nya harus menghitung. D-nya itu B kuadrat min 4 AC. Begitu ya. Jadi catatannya kayak gitu. Kita lihat yang ini ya sekarang ya. Ini A-nya. A-nya 1 berarti. B-nya 1. Wah, ini semuanya 1. Ya, kalau nggak ada angka berarti 1. Ini 1. Ini memang 1. Kalau gitu, diminta nilai. Oh, ya. Nilai itu berarti yang ininya. Ini namanya nilai atau Y-nya. Bukan Y ini ya. Di sini Y ini. Hasilnya. Kalau ini namanya apsis. Nilai juga bisa namanya ordinat. Kalau mereka berdua, koordinat. Oke, kita menghitungnya ini. Hitung D dulu. D sama dengan B kuadrat. Min 4 AC. B kuadrat. 1 kuadrat. 4 kali 1. Kali 1. 1 dikurang. 4. Minus 3. Oke. D-nya minus 3. Lanjut kita. Kalau gitu. Nilai minimum. Oh, ya. Kenapa nilai minimum? Ini A-nya. Dibisarnya 0. Nanti kalau digambar bentuknya senyum. Jadi ada minimumnya. Dan nilai minimumnya itu. Yang ini ya. Misalnya ya. Min D per 4 A. Jadi negatif D-nya. Min 3. A-nya. A-nya 1. Kalau gitu. 3 per 4. Dipilih yang C. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap arinya. Semoga berhasil semuanya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.